selamat menikmati perintahnya underline subjek once and above twice in each of your own senses that indicate if the sentence are correct or incorrect jadi perintahnya adalah garis bawahi subjeknya sekali dan berikutnya dua kali karena masalah gak bisa garis bawahi subjek dua-dua kali jadi beraneka ragam ya variasi yang dipakai untuk mendadik kata kerja kalau subjek masih bisa ditandai sekali ya kalau dua kali ya jadi masalah kemarin ya ini udah diperkenangan juga ke depannya kemudian ada yang hanya bikin incorrect saja incorrect saja ya ini gak ditandainya perintah yang mini ini tidak dipakainya nih disini yang ini gak dipakai terus gak jadi masalah kemudian oke kita lanjut 7-8-9-10 ya supaya lebih mantap pengenamannya i will try to explain more about your answer pertama 7 yang mana subjeknya yang ini oh ini subjeknya ini kenapa saya lingkari ini karena ini adalah bagian dari subjek sebenarnya ini adalah subjek full ya jadi inti dari tiga kata ini player yang menunjukkan sebagai kata kunci utama dalam subjek ini jadi kalau sebenarnya kalau dikaji lagi subjeknya dimulai dari di basketball player karena disini sudah ditentukan demikian oleh yang peduli buku topel itu fan harusnya my fan juga jadi kumpulan subjek yang sudah kita ikuti tapi sebagai catatan untuk kalian bahwa sebenarnya subjeknya dimulai dari awal ini ya adalah the basketball player nah playernya yang ditandai mengikuti contoh yang ada kemudian oh yang 2 yang ini salah ya sebenarnya 2 ini ya ini adalah kata kerjanya kata kerja itu ditandai oleh adanya ed ya ed atau is biasanya disitu kalau sudah ketemu subjeknya lihat ada enggak ed atau is disini itu salah satu penandanya bukan mutlak ya salah satu kalau ada ed itu 87-90% adalah kata kerjanya yang 8 the new students in the class productive and friendly ini studentnya jadi subjeknya sedangkan disini yang lainnya tidak ada kata kerjanya jadi kalau tidak ada kata kerja maka ini kita anggap sebagai kalimat yang tidak lengkap namanya adalah incorrect oke incorrect harusnya disini ada ada kata kerjanya kata kerjanya bisa berupa ini adalah kata kerjanya apa dunia studen oh sorry harusnya disini dimana ini taruhnya nih apa lagi dunia studen in the class jadi disini dia disini nih disini adalah jawabannya adalah is kenapa is karena objeknya singular singular karena ini singular oke is kalau disini kalau ini ini tidak ini adalah kalau kita lihat nanti itu bagian dari preposition jadi ini ini bagian ini prepositionnya jadi disini ya disini harinya kesini tadi jadi new student is very captive and valid jadi tidak lengkap karena kurang kata kerjanya is kata kerjanya bantu next oke this working with the children to school oke next apa jawabannya ini yang nomor 9 incorrect 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 ya karena tidak ada subject ini kalau bisa juga tidak ada subjectnya seharusnya disini disini bisa apa i bisa boleh i ini misalnya i i am am walking ya jadi i am walking with the children saya sedang berjalan dengan anak ke sekolah boleh tapi boleh juga nanti dia sebagai subject walking with the children to school is my my activity everyday boleh juga jadi ini walking ini bisa jadi kata kerja juga bisa jadi kata benda jadi berjalan dengan anak-anak ke sekolah adalah aktivitas saya sehari-hari boleh juga begini is my activity nomor 10 the wealth headed short for the winter ini adalah subjectnya the wealth ini ini adalah kata kerjanya kata kerja kata kerja jadi kelimen ini adalah correct begitu ini rata-rata yang bagian ini benar semua yang banyak salah itu di bagian berikutnya bagian